Halo, perkenalkan nama saya Clara Heti Primasari. Kali ini saya akan mempresentasikan pengabdian saya yang berjudul Pembuatan Menteri Penyuluhan Pemasaran Online untuk Masyarakat Padukuhan Payak Gunung Kidul. Outline presentasi ini antara lain, pendahuluan, metode pelaksanaan, diskusi, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan. Fenomena pandemi COVID-19 sudah merebak di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. COVID-19 membuat semua aspek kehidupan terpengaruh oleh dampak negatifnya. Bisnis merupakan salah satu aspek yang terdampak cukup parah karena COVID. UMKM yang biasanya dapat memasarkan barangnya secara normal, semisal dengan menjajakan barang secara langsung kepada pembeli, kini tidak bisa lagi melakukan pemasaran sebebas dahulu. Di Padukuhan Payak, banyak usaha-usaha kecil, diantaranya usaha penjualan makanan dan aksesoris khas Padukuhan Payak. Permasalahan yang mereka hadapi yaitu kurangnya modal dan pengatauan dalam pemasaran produk. Hal ini diperparah dengan kondisi pandemi ini. Untuk menghadapi kondisi yang pelik ini, kami menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan pembuatan materi pemasaran online melalui media sosial Facebook, Instagram, dan lain official account. Materi ini kami buat dalam bentuk modul elektronik, PPT, dan video. Bentuk elektronik dipilih karena dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan melalui gadget apapun. Berikutnya metode. Terdapat tiga tahap dalam pengabdian ini, antara lain tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, kami menentukan lokasi, tema, rencana, dan pembagian tugas, serta mempersiapkan bahan-bahan untuk materi. Pada tahap pelaksanaan, kami membuat video, modul, dan PPT. Kemudian terakhir pada tahap pelaporan, kami membuat laporan akhir dan artikel untuk publikasi. Berikutnya diskusi. Keluaran dari pengabdian ini, antara lain berupa modul elektronik, PPT, dan video. Modul, PPT, dan video tersebut berisi materi, antara lain definisi dari masing-masing media sosial, bagaimana cara membuat akun dari masing-masing media sosial tersebut, cara pemasaran yang efektif, serta tips-tips dalam melakukan pemasaran yang menarik menggunakan ketiga media sosial tersebut. Kesimpulan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, telah berhasil dibuat beberapa materi berupa modul, PPT, dan video. Dengan membuat materi terkait pemasaran online melalui media sosial Facebook, Instagram, dan lain official account ini, kami berharap dapat memberikan panduan bagi usaha-usaha kecil yang ada di Padukohan Payak dalam memasarkan produk mereka dengan mudah dan dapat memberikan solusi bagi mereka dalam meminimalisir modal yang digunakan dalam melakukan pemasaran. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM UAJ yang telah mengakomodasi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat mengenai pembuatan materi pemasaran online ini. Terima kasih.